Hai baik pada tutorial kali ini akan kita bahas tentang instalasi dan penggunaan dosbok di Linux ya Nah jadi saya sudah membuat tutorialnya di blog pada bukan itu udah saya upload jadi langkah untuk install dosbok ini ada kurang lebih sekitar 7-8 langkah ya sampai uji coba Nah sebelum kita mulai praktek jadi yang dimaksud dengan dosbok itu adalah aplikasi emulator yang berfungsi untuk menjalankan aplikasi berbasis dos jadi bisa berbentuk aplikasi ya contohnya seperti clipper turbosi pascal itu bisa kita running menggunakan dosbok ya atau bisa juga kita menginstall game yang jadul seperti itu tapi masih bagus dimainkan ya ya seolah-olah saya nih menginstall game Street Fighter ya ini tampilannya ini udah saya install di Linux menggunakan dosbok seperti itu Oke tahapan yang pertama adalah kita kita harus menginstall dulu aplikasi dosboknya melalui fungsi apt install kita langsung saja praktek jadi kita buka terminalnya Oke dan kita ketikan perintah sudo apt install dosbok nah jika belum terinstall nanti otomatis akan muncul pilihan yes ya nanti kita pilih yes saja oke seperti ini kita pilih yes nah ini proses instalasi akan berjalan jadi saya menggunakan repository dari kambing.ui.ac.id ini menyediakan pelayanan dosbok oke sambil menunggu proses instalasi jadi setelah kita melakukan instalasi nanti kita akan mencoba membuat folder membuat folder source aplikasi game nya ya karena di kasus ini kita akan mencoba menjalankan game yang berbasis dos seperti itu oke sambil menunggu kita langsung saja masuk ke file manager nah disini saya sudah mempunyai game yang berbasiskan Microsoft dos ya nah disini saya mempunyai game jadul yaitu tentang ketualangan nah jadi ini isinya adalah program berbasis dos ya nah nanti akan kita jalankan menggunakan emulator dosbok oke oke langsung saja kita lihat proses instalasinya oke selesai nah sekarang kita coba langsung jalankan aplikasi dosboknya melalui menu program ya kita lihat disini apakah sudah ada nah disini dosbok emulator kita pilih nah tampilannya kurang lebih seperti ini ya nah ini keterangannya kita bisa eh hilangkan sebagai kalau untuk tampilan seperti ini kita ketik cls nah ini seperti ini ya nah sebelum kita mencoba untuk menggunakan dropbox ini nah yang perlu kita ketahui adalah bagaimana kita mengetahui posisi dari pada directory dosbok itu berada ya jadi posisinya tadi berada di menu home ya disini jadi ada home kemudian nanti disini ada usernya usernya adalah linux min jadi pastikan di komputer teman teman jangan salah ya ini kosnya disesuaikan nah untuk melihatnya sebenarnya kita bisa menggunakan perintah UMI seperti ini nah ini jadi ini adalah nama user kita ya yang sedang aktif oke kita kembali lagi ke dosbok nah jadi langkahnya adalah kita lakukan mounting terhadap folder game tadi caranya adalah dengan cara masuk ketikan mount kemudian kita mounting misalnya drive-nya bebas ya saya disini drive-nya C nah ini posisi directory-nya adalah home kemudian yang tadi linux min nah disini adalah game ya kalau sudah kita enter nah disini akan terlihat pesan drive-C is mount as local directory artinya ini sudah berhasil di mounting maka selanjutnya kita masuk ke directory C ini oke seperti ini jadi caranya kita ketikan C titik 2 ya nah seperti ini oke nah selanjutnya kita ketikan dir nah disini sudah terlihat aplikasi untuk menjalankan emulatornya nah nanti kita jalankan yang file bertipe XC yaitu disini kita ikat 2 jadi kita ketikan S semakin rupesar semua SF2.exe oke seperti ini ya jadi kita sudah berhasil menjalankan aplikasi dosbok di linux ya jadi caranya adalah dengan cara memonting file directory yang ada di folder home tadi seperti itu nah selanjutnya kita bisa bermain dengan game emulator ini jadi saya review kembali kesimpulannya adalah dengan menggunakan aplikasi ini kita bisa menjalankan aplikasi berbasis dos ya baik itu game maupun aplikasi yang lain nanti untuk cara install kebutuhan aplikasi biasanya contoh di kantor banyak menggunakan aplikasi clipper ya jadi di beberapa instalasi masih ada menggunakan clipper nah nanti tinggal seperti itu aja kita bikin nah ini game ini saya kasih nama clipper ya nanti kita copykan program-program yang berkaitan dengan clipper disini nanti kita langsung lakukan hello baru bisa menteka we can just put in setelah usk harus u Jangan lupa subscribe channel Padapokan IT Course Sekian dan terima kasih Terima kasih